Sementara dirut klinik Serebelum juga mengakui pasca tidak dilanjutkannya kerjasama BPJS Kesehatan dengan VASKES tersebut berdampak besar bagi klinik Serebelum, utamanya jumlah pasien yang turun drastis sekitar 90%. BPJS Kesehatan memutus kerjasama dengan sejumlah klinik dan rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka yang kerjasamanya tidak dilanjutkan lagi diantaranya adalah rumah sakit Grestelina dan klinik Serebelum yang berada di Jalan Swadaya, Kota Makassar, serta klinik Rafi yang berada di Kabupaten Goa. Pasca tidak dilanjutkannya, kerjasama BPJS Kesehatan khususnya dengan klinik Serebelum Makassar berdampak besar bagi klinik Serebelum, utamanya jumlah pasien yang turun drastis sekitar 90%. Direktur Utama Klinik Serebelum Makassar, Dr. Yosei Waluyo mengatakan, jika sebelumnya jumlah pasien di klinik tersebut sehari 600 hingga 700 pasien yang dilayani dengan menggunakan BPJS Kesehatan, namun hingga Senin siang sejak tidak dilanjutkannya kerjasama dengan BPJS Kesehatan, layanan pasien tampak sepi, tercatat jumlah pasien 30 hingga 40 orang saja. Selain itu jumlah karyawan juga diistirahatkan sekitar 50%, jika sebelumnya jumlah karyawan yang aktif ada 150 orang, kini hanya 70 karyawan. Kemudian dari segi karyawan juga, kemarin kita sudah me-layoffkan kurang lebih 70-an pasien kami punya pegawai. Dr. Yosei Waluyo yang akrab di Sapa Dr. Oce ini menambahkan, di klinik yang dipimpinnya ini 85 hingga 90% menggunakan BPJS Kesehatan, dan pelayanan kesehatan di klinik Serebelum Makassar ini ada berbagai pelayanan kesehatan, baik itu 10 layanan okupasi terapi, 6 layanan terapi bicara untuk anak berkebutuhan khusus dan dewasa, pasien pas casruk, layanan fisioterapi maupun layanan kesehatan lainnya, diantaranya operasi katarak, dokter spesialis penyakit dalam, jantung, dan lainnya. Terima kasih.